Intro Baik Bapak Ibu atau ada adek Kita lanjutkan kembali Belajaran ya Ini belajar kita bersama untuk Membuat administrasi Menggunakan program Office Word Tadi kita akan belajar Membuat RPP Dengan program Word Tadi di Session pertama kita sudah sampai Tadi kita sudah Menyetting halaman Menyetting huruf Ya Kemudian selanjutnya Sudah kita tulis RPP Selanjutnya Kita membuat identitas Dari RPP tersebut Kita bisa cari contoh Kebetulan ada contoh Disini Saya coba buka Contohnya Ini pembelajaran RPP Kelas 4 Tema 1 Nah jadi seperti ini Seperti ini Sebenarnya kalau Bapak Ibu punya file Ini tinggal di copy aja Di copy aja Di block Di copy Di klik kanan boleh Di klik kanan Ya Lalu kita masukkan ke Lembar file yang akan kita buat Nah Diklik disini Gitu Kursornya ditaruh disini Atau dari RPP ini Kita enter Nah Lalu klik paste disini Paste disini Nah maka akan muncul disini Nah gitu Ini biar rapi Boleh di enter Satu Nah Oke Itu bapak Ibu Jadi kalau kita Membuat Memang kita sudah punya R-ship Boleh tinggal di copy aja Tapi kalau Mamannya tidak punya R-ship Yaudah kita ketik aja Bapak Ibu Kita Undo Kita back Ya ke belakang nih Klik undo Andok Belakang Nah lagi Satu lagi Nah Kosong Kita klik dulu Kita enter Pertama kita ketik Yang kita ketik adalah Pertama satuan pendidikan Satuan Pendidikan Lalu kita klik Titik 2 Kalau titik 2 itu Kita di Di tombol keyboard Kita klik shift Cari titik 2 Nah Seperti itu Lalu kita tab aja Biar rapi tab Kalau enggak Yang ini yang kita tab Yang ini jangan tab Biasa aja Sepasi Kita membuatnya Kita membuatnya Bikin 2 atau 3 1 2 3 Nah Kita tulis Satuan pendidikannya Apa SDN Membanyak Maju Magmur Ini boleh kita bikin Rata ke sebelah kiri Boleh Tadi yang tadi kita Backspace aja Kita pakai tombol Backspace pada keyboard Nah ini Tulisan satuan pendidikan Itu harusnya Fontnya jangan tebal Berarti kita block Kita block Kita klik B ini Klik Nah Kalau umpamanya ini Enggak muncul Umpamanya maaf Kita ulang lagi Kita anul lagi Kalau umpamanya ini Tadi Di block begini Enggak muncul Kita bisa ke atas Nah Di bawah font Areal ini Kita klik Nah Jadi kecil lagi Itu Bapak ibu Lalu berikutnya Satuan pendidikan Kelas Ketik kelas Kelas Garis miring Semester Nah Udah Lalu kita tab lagi Tab Di tombol tab Shift Detik 2 Kita pakai Spasi 3 Pokoknya kelas 4 Kelas 4 Garis miring Semester 1 Lalu Kelas Tema 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 Tab lagi Nah Shift lagi Ini pakai Spasi lagi Kembali Tema 1 Nah Dalam kurung Dalam kurung itu Tekan Shift Lalu di angka 9 Ada buka kurung Nah Tema 1 itu Kita siapin dulu Buku temanya Tadi saya udah siapin Buku tema Kelas 4 Ya Dibuka Indahnya Kebersamaan Kita minimis Minimis Ini minimis Disimpan di bawah Kita ini minimis lagi Nah Jadi tadi Indahnya Kebersamaan Indahnya Kebersamaan Tutup kurung Pakai shift Terus cari angka 0 Itu tutup kurung Lalu Apalagi tadi Setelah tema Berarti Subtema Subtema Tab lagi Titik 2 lagi Pakai shift Bambanya Subtema Ini pakai Spasi biasa Subtema 1 Kita cari Subtema 1 itu Tentang apa Kita dalam kurung Lagi Kita cari Tadi Ke file PDF Yang menyimpan Buku guru Nah Ini Dikecilin aja Ini Biar gak terbesar Nah Kita kebawain Pakai Tombol Page down Aja Yang ada Di keyboard Kita kebawain Kita nyari Subtema Satu Aja Judulnya apa Subtema 1 itu Subtema 1 itu adalah Keberagaman Budaya Bangsaku Kita kembali Buka lagi File nya yang di bawah File apa Tadi Kita tulis Keberagaman Keberagaman Budaya Budaya Bangsaku Tutup kurung Oke Lalu Pembelajaran Pembelajaran Keberapa Beberapa Dan Titik 2 lagi Kita buat Pembelajaran Satu aja Ini terlalu jauh Nah Biar rapi Oke Kita lihat tadi Contoh RPP Habis pembelajaran Apa Waktu Waktu ya Kalau waktu Hampir sama Waktu itu Berarti disini Waktu Waktu Tab lagi Tab lagi Titik 2 Kita buat 6 Kali Kali Boleh pakai Wurf X Wurf X 35 Menit Nah Bapak Ibu Kita Sudah Menyelesaikan Identitas Ya Bapak Ibu ya Untuk Merubah Dari Huruf besar Ke huruf kecil Itu Bapak Ibu Tinggal Pencet Tombol Caps lock Caps lock Waktu ini Besar Caps lock Lagi Wnya Jadi kecil Seperti itu Ada di Keyboard Baik Bapak Ibu Sampai disini Dulu Kita pelan-pelan Saja Mudah-mudahan Bapak Ibu Sampai disini Bisa mengikuti Kalau tidak Bisa mengikuti Ada pertanyaan Silahkan Ditulis Di kolom Komen Terima kasih Nanti kita sambung Ke Cara Membuat Isi Dari Benven Benven Terima kasih Disini